Bermaksud mengebor guna keperluan air bersih di halaman rumah, warga Tarumah Jaya Bekasi justru temukan gas alam yang menyembur secara tiba-tiba. Api sempat menyala saat seorang warga menyalakan korek api. Seperti inilah detik-detik kobaran api keluar dari pipa sumur bor di halaman rumah warga di desa Segara Jaya, Tarumah Jaya Bekasi Senin malam. Api berkobar setelah seorang warga menyalakan korek api di atas pipa sumur bor yang sedang dalam pengerjaan. Keluarnya gas alam ini terjadi saat seorang warga melakukan aktivitas pengeboran sumur air bersih dengan kedalaman 20 meter. Namun para pekerja merasakan adanya keanehan lantaran dari pipa pengeboran justru keluar gas alam. Namun memastikan kandungan gas, warga menyalakan korek api di tempat sekitar pengeboran. Ketika sudah ketemu cadas, saya mengeluarkan pasir. Ketika pasir sudah keluar, terjadilah timbulnya luapan-luapan yang tak terduga. Seperti angin. Awalnya saya merasa angin masuk. Berbunyi gitu Pak? Nah saya diamkan, selama beberapa, ada kurang lebih 15 menit lah, masih keluar. Nah saya tekap, saya tutup pipanya, pakai tangan, panas. Nah saya buka, muncrat lah air, baru lumpur. Barulah timbul lah, seperti kayak gas, bau gas, bas gitu. Tapi kita, saya belum tentu meyakinkan itu gas ya, kalau saya. Atas kejadian tersebut, pemerintah desa setempat melakukan penanganan dengan menutup gas yang keluar dari coran. Meski telah ditutup, masih ada kebocoran gas dengan adanya gelembung gas di sekitar coran. Tunjuk dari pekerja perutamina, ya untuk sementara ditutup aja. Kita digali, ukuran dalam satu meter, diameternya satu meter, kelebaran diameter satu meter, kedalaman satu meter, ditutup dengan coran, adukan coran dengan semen, dengan seperti itu. Guna mengantisipasi adanya korban dalam kejadian ini, perangkat desa membentangkan garis kuning dan melarang warga sekitar mendekati lokasi kebocoran gas. Dedy Beben, Bekasi.